Intro Jumpa lagi pada channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian Khususnya buat sahabat yang masih pemula untuk mengembangkan tanaman durian Disini nantinya itu yang saya akan perlihatkan itu adalah bagaimana cara kita melakukan sambung pucuk tanaman durian pada bibit usia muda Ini contoh bibit yang akan nantinya saya akan lakukan sambung pucuk dimana ini bisa kita lihat bibit durian ini masih sangat muda Ini usia kurang lebih 1 bulan Nantinya langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan agar tingkat keberhasilan dalam kita melakukan sambung pucuk bibit tanaman durian usia dini itu bisa berhasil dengan baik Ini contoh bibit tanaman durian yang sudah saya lakukan penyambungan dimana ini merupakan hasil sambung pucuk yang saya lakukan pada bibit usia muda seperti ini Dan ini hasilnya bisa kita lihat ini masih ada bekas sambungan yang saya lakukan dan pertumbuhannya ini sangat baik Ini usia sambungan yang saya sudah lakukan ini sekitar 6 bulan Sebelum saya memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan penyambungan bibit usia muda seperti ini Langkah pertama yang perlu kita persekpan itu yaitu disini saya perlihatkan ini adalah entries yang akan saya lakukan untuk penyambungan pada bibit yang sudah saya siapkan ini Dimana disini saya jelaskan lagi untuk ciri-ciri entries yang baik untuk kita lakukan penyambungan itu ini bisa saya perlihatkan Untuk entries itu kita ambil yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda Dimana untuk entries yang kita ambil ini berasal dari pohon yang sudah produktif atau yang sudah berbuah Jadi sebaiknya untuk kita melakukan penyambungan itu kita ambil dari pohon indukan atau pohon yang sudah produktif Jangan kita mengambil bibit tanaman yang akan kita sambung ini pada pohon durian yang belum pernah berbuah Karena untuk sifat indukannya itu belum kita tahu Jadi sebaiknya kita ambil dari pohon indukan yang sudah produktif atau sudah berbuah Dan untuk ciri-ciri entries yang baik itu ini bisa kita lihat pada mata tunas entries itu sudah menonjol seperti ini Ini rata-rata memiliki tunas mata tunas entries yang sudah menonjol dan untuk mata tunas disini belum mekar atau lagi masa dorman Ini bisa kita lihat biar pada pucuknya juga masih mengalami masa dorman Jadi inilah ciri-ciri entries yang baik untuk kita lakukan penyambungan pucuk Dan untuk entries disini saya jelaskan lagi Kita ambil mata tunas seperti ini Karena dengan adanya mata tunas yang sudah menonjol seperti ini Biasanya itu dari awal sembungan kita lakukan umur usia dua minggu itu mata tunas sudah bisa pecah atau mekar Jadi kita cari entries yang memiliki mata tunas seperti ini Yang sudah menonjol namun belum mekar Kemudian langkah selanjutnya itu disini kita siapkan silet Karena untuk pengirisan itu sangat mudah sekali dan sangat tipis Jadi kita gunakan alat yang benar-benar tajam dan bersih Dimana disini untuk alat yang saya gunakan itu adalah silet Dan kemudian selanjutnya untuk sungkupan dan pengikatan itu disini saya menggunakan pemungkus es lilin Dan untuk pengikatan itu saya iris seperti ini Beberapa bagian untuk saya jadikan pengikat sambungan nantinya Kemudian yang selanjutnya yang perlu juga saya jelaskan disini Pada saat kita lakukan proses sambung pucuk bibit tanaman durian itu Sebaiknya untuk media tanamnya itu kita jaga jangan sampai sering basah Jadi disini bisa saya perlihatkan untuk media tanamnya Ini awal proses saya lakukan penyambungan itu Tiga hari sebelum saya lakukan sambung pucuk ini Saya sudah lakukan penyeraman Dan nantinya itu saya tidak akan lagi lakukan penyeraman Selama proses nantinya penyatuan dari hasil sambungan yang kita lakukan Dimana apabila nanti tanah sering basah itu bisa menimbulkan kelembapan yang tinggi pada sungkupan Sehingga nantinya bisa menimbulkan jamur atau cendawan pada sungkupan yang kita lakukan Jadi sebaiknya untuk media tanamnya itu cukup lembab saja Seperti ini bisa saya perlihatkan Ini hasil yang sudah saya lakukan itu Untuk media tanamnya juga sangat lembab Jadi usahakan jangan terlalu basah Cukup lembab saja Baik saya perlihatkan bagaimana cara kita lakukan sambung pucuk bibit tanaman durian Dan usah di ini seperti ini Baik langkah pertama yang kita lakukan itu adalah Ini kita potong bibit yang akan kita sambung Dimana untuk pemotongan disini saya lakukan itu Satu sentimeter dari batas bonggol ini Jadi untuk sistem yang saya lakukan penyambungan itu adalah Nantinya itu untuk pengerisan saya lakukan satu senti pada atas bonggol ini Dan satu senti pada bonggol ini Jadi disini saya perlihatkan sistem kita lakukan penyambungannya itu Ini kita potong tunas bibit ini sekitar satu sentimeter dari atas bonggol ini Kemudian kita ambil antir yang sudah kita siapkan Disini Disini cukup kita menyisakan tiga daun Dimana untuk daun disini kita potong sebagian Kita sisakan sebagian saja Modelnya seperti ini Kemudian untuk panjang antir yang kita gunakan itu kira-kira sekitar 10 sentimeter Jadi saya lakukan pemotongan disini Ini Dan ini bisa saya perlihatkan ulang lagi Mata tunasnya itu sudah menonjol namun belum mekar Begitu pula pada pucuknya Kemudian setelah itu kita belah bibit yang akan kita sambungi Disinilah saya perlihatkan cara kita nantinya melakukan penyambungan itu Bibit kita belah itu di atas bonggol itu satu sentimeter Dan di bawah bonggol itu satu sentimeter Jadi untuk pengirisan pembelahan disini kita belah itu sekitar dua sentimeter Kira-kira dua mata silet Ini saya perlihatkan Selanjutnya kita ambil antir juga Kita iris sesuai dengan belahan yang kita iris tadi Jadi disini saya lakukan pengirisan itu sekitar dua sentimeter juga Untuk pengirisan disini usahakan benar-benar bersih dan halus Jangan sampai ada kotoran yang kena biar tidak terkontaminasi Agar nanti sambungan kita bisa berhasil dengan baik Untuk model pengirisan disini kita lakukan model V Atau seperti model mata kampak Modelnya seperti ini Kemudian kita masukkan interest pada batang yang sudah kita belah tadi Untuk disini kita masukkan interest itu usahakan salah satu dari sisi itu rata pinggir Ini bisa kita lihat Karena untuk rata pinggir disini pada kampung itu ada pada pinggiran kulit Jadi untuk penyatuan itu kita harus lakukan salah satu rata pinggir Kemudian kita ambil pengikat Dimana untuk pengikat disini tadi saya perlihatkan itu dari plastik case Dimana plastik case ini sangat elastis Jadi mudah kita menarik memanjang seperti ini Lalu kita ikat untuk pengikat itu kita lakukan dari bawah ke atas atau sistem kenteng Biar nanti apabila ada embun yang ada dalam sungkupan itu tidak masuk dalam sambungan Disini untuk pengikat itu usahakan jangan sampai terlalu keras Apalagi ini bibit usia muda ini masih sangat lemah batangnya Jadi untuk pengikat disini cukup kita lakukan itu tidak terlalu kenceng dan tidak terlalu lemah Ini hasil pengikatan yang saya perlihatkan Usahakan untuk semua sambungan itu jangan ada yang terbuka Semua harus tertutup Kemudian kita ambil sungkupan Dimana juga untuk sungkupan disini saya gunakan plastik case Kita ukur apabila Sambungan masih kurang Usahakan untuk sungkupan itu kita melebihi ikatan sambungan Jadi karena disini Sambungan ini masih kurang melebihi dari ikatan sambungan Jadi saya menarik memanjang sungkupan ini agar bisa melebihi ikatan sambungan ini Ini saya lakukan sungkupan Ini saya lakukan sungkupannya Usahakan melewati dari sambungan yang kita lakukan Jadi untuk disini karena sungkup yang saya gunakan itu adalah sungkup kecil Jadi untuk sungkupan disini saya tidak ikat Dan apabila para sahabat yang menggunakan sungkupan yang sangat besar Usahakan untuk sungkupan kita ikat namun jangan sampai terlalu kencang Usahakan ada celah Biar nanti embun yang berlebihan pada sungkupan itu bisa menetes keluar Karena disini sungkupan kecil jadi saya itu tidak melakukan pengikatan Jadi modelnya seperti ini Kemudian setelah kita lakukan sungkupan seperti ini Hasil sambungan yang sudah kita lakukan itu kita simpan di tempat yang teduh dulu Jangan sampai kena sinar matahari langsung maupun air hujan langsung Karena nantinya apabila kena air hujan langsung itu Ini dia tanam terlalu basah sehingga menimbulkan kelembapan yang tinggi Yang bisa mengakibatkan pembusukan pada sambungan kita yang sudah kita lakukan Jadi sebaiknya kita simpan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari dan air hujan langsung Itulah teknik yang sudah saya perlihatkan bagaimana cara kita melakukan sambung pucuk usia dini pada bibit tanaman durian Biasanya apabila sambungan berhasil itu sudah mulai nampak pada usia dua minggu Mata tunas itu sudah mulai pecah atau bertunas Dan ini salah satu contoh hasil yang sudah saya perlihatkan tadi Hasil dari sambung pucuk usia dini yang saya lakukan Dan ini saya bisa perlihatkan lagi beberapa contoh bibit tanaman durian saya Ini merupakan hasil sambungan semua Dimana ini juga rata-rata hampir saya lakukan itu sambung usia dini Dan ini contoh bibit yang sudah berusia tujuh bulan itu Ini bisa kita lihat juga hasil sambungan usia dini yang saya lakukan itu Ini masih ada batas bonggol yang saya lakukan di sini Baik itulah teknik yang sudah saya perlihatkan bagaimana cara kita melakukan sambung pucuk Bibit tanaman durian pada usia muda atau sambung dini Semoga apa yang sudah saya perlihatkan ini kepada para sahabat pencinta tanaman durian Khususnya buat para pemula bisa bermanfaat Selamat mencoba Semoga berhasil Salam sukses selalu Terima kasih Terima kasih